Hai cantik kalilah warnanya geng secantik yang bikin dan yang merekam video ini wulala Oh emang tahe tabun ayon tabun ayo bah Hai geng semua sahabat inang dapur di seantero jagat raya ini yang sudah menunggu-nunggu resep inang dapur nah ini kali ini inang dapur mau bikin sesuatu di sore hari untuk minum teh ngopi-ngopi cantik nggak perlu keluar rumah tapi di sini aja di sini aja di dapur Sopo bersama inang dapur ini bisa menjadi ide bisnis buat sahabat inang dapur dimanapun bisa bikin di rumah tinggal jualan lewat WA Facebook IG ini murah tapi bukan murahan ini rasanya bintang lima bintang lima apa sih bintang bintang tujuh pokoknya ini keren the best top 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 tabohian tabohian ikuti bikinnya dan saat ini inang dapur Oh mau jelasin apa aja bahan-bahannya yang pasti pisang-pisang dong boleh apa aja paling enak ini bisa dibikin frozen jadi kita bikin yang banyak terus nanti tinggal goreng-goreng bisa juga kalau kita sudah bikin stoknya dijual secara frozen juga ini bisa yang sudah matang juga bisa dibikin nah toppingnya saya bikin dari mesis dan juga keju tapi kalau misalnya sahabat-sahabat yang dapur punya topi yang lain yang lebih hit yang lebih enak boleh ini nang dapur kenapa ini kenapa ini karena ini yang ada di rumah aku manfaatkan aja bahan-bahan yang ada di rumah nih harus diajarin di dapur ini deh ya kamu potong ujungnya dulu gini terus buka begini terus ginda nah sonon-sonon ini siapa tahu deh kamu nanti jadi bikin restoran pisang seperti si daishang pisang kita saingin dia saingan sehat nah coba kamu belajar dulu nah ini dia nih semangat coba enggak sih coba aja dulu nggak bisa nggak bisa waduh udah doli-doli udah doli-doli geng ini deng tapi nggak bisa Wow nggak tahu nih dong nih potong dikit di ujungnya Oh terus nih terus gini taruh sini dong deh coba deh satu lagi nih lagi belajar ya guys jadi anak-anak kita di rumah juga harus kita biasakan belajar wuis mantap mantap ini pasti tabuhin dong dek wuis mantap wuh jago dia sekarang nih nih deh nih 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 pegang pisaunya aja dia masih balangan ini namanya masih balangan taruh sebalangan dek enggak 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 ini kayak ginilah masih balangan Yes terus kita kasih dia tepung terigu berprotein tinggi boleh merek apa aja boleh aku pakai cakrak terus kita campur dia dengan air putih biasa terus kita aduk-aduk untuk campurannya saya tidak pakai gula ya geng ya karena buat aku pisang itu sudah cukup manis nanti aku juga dapat lagi manisnya itu dari mesis jadi aku tidak pakai gula dan aku tidak pakai pemanis-pemanis buatan lainnya karena aku pengen murni pisangnya aja itu lebih sedap dan lebih top martotok nah tidak terlalu encer tapi tidak juga terlalu kental saya taruh sebelahnya supaya nanti aku gampang untuk membuat adonannya nah pisang yang tadi saya potong-potong apa dibelah sih kak belahnya dibelah ya dibelah 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 debang anakku langsung marah dia ngelaku kayak gitu kenapa sih kak tuh kita taruh sini aja deh nanti ini buat yang udah di kasih tepung panur nah sekarang kita celupin dia ke sini baru kita kiriskan baru kita celupkan lagi disini setelah dicelupin kita celupkanlah dia di tepung panir jadi deh jadi ini nanti di frozen kalau buat yang mau dibikin stok jadi geng tadi kan saya bilang ini ide bisnis buat sahabat inang dapur yang pengen berbisnis di rumah ini sangat cocok banget bahan-bahannya gampang dicari dan murah tapi gak murahan karena kita packagingnya juga kita kasih yang keren gitu loh kita dandanin yang cantik sama lah kalau kita mau mau lakukan kita harus dandan nah ini kita masukin semua ke sini kita bikin cantik dia mau jual berapa satu pisnya coba dicek di di gofood ini ada dijual di banyak dijual di gofood pisang nugget berapa jadi kalau kalian juga mau coba bisnis pisang nugget ini boleh dicoba karena bikinnya gampang kan geng bahan-bahannya juga dapatnya di dapatnya dimana aja ada dan tidak terlalu susah bikinnya sangat simpel tinggal nanti kasih freezer saya juga nanti besok sebentar nanti masukin kulkas baru nanti saya goreng baru nanti kita review sama-sama ini dia geng sahabat inang dapur simpel bikinnya sudah jadi tinggal kita masukin box-box kayak gini sudah keren pisangnya tadi cuman satu apa namanya itu ya satu sisir cuman Rp15.000 terus tepungnya tadi cuman tepung terigunya ya 100 gram cuman Rp3.000 atau Rp4.000 berarti Rp19.000 tepung panir Rp5.000 Rp24.000 terus ini satu Rp1.500 jadi jualnya berapa ya murah kan geng kalau ini aku jual Rp10.000 berarti udah dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 box Rp90.000 modalnya cuman Rp30.000 geng tambah minyak deh ya Rp40.000 berarti untungnya lebih dari 100% tabohian 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 kalian semua sahabat inang dapur ini wajib kudu dicoba jadikan ini ide bisnis kalian karena apa ini bisa lihat di pinggir jalan di franchise tuh bikin franchise nah ini nggak perlu kalian beli franchise nya silahkan bikin sendiri coba sendiri dan pasti rasanya 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 bintang 7 bukan bintang 5 geng kita sekarang let's go cooking untuk main goreng sekarang kita goreng lah si pisang nugget ala inang dapur yang rasanya rasanya bintang 7 yes mantap ini loh geng punya inang dapur nanti mau inang dapur bikin di freezer kalau sekarang kan kita mau makan dulu ya kak ya rasa dulu dong kita ngeteh ngopi cantik ngopi ngopi cantik 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 kalilah warnanya geng secantik yang bikin dan yang merekam video ini wulala oh emang tahe tabon ayon tabon ayo bah sudah itu dia yang suka memberantakan halo geng itu sama patis itu dan look at the teeth udah ya look at the teeth Then ayo ayo sini dong Sida jadi geng kita lagi bikin keributan keributan di dapur biasa Biar ada drama nya Makan keju Liat nih Male Only know when you've been high Oke Udah Jadi geng Ini loh udah jadi Kalau kita mau packaging Dia udah mateng Tadi kan yang udah frozen Kita Kalau yang Langsung kita kirim Yang udah mateng Kita langsung bikin begini Itu selera aja ya mau bikin Berapa satu packaging nya Jadi geng Ini dia Kita parut lah si keju Di atasnya Ini boleh dikasih kental Susu kental manis ditaburin dulu Boleh Ini sesuai selera aja Saya kan adanya ini di rumah Apa namanya Saya punya Bahan-bahan yang ada aja di rumah Saya bikin ini sebagai contoh aja geng Kalau kalian punya susu kental manis dulu Boleh dikasih Eh Ini terlalu halus kak Ini Dikaburin keju Boleh dikasih Boleh dikasih susu kental manis yang putih Atau yang coklat ya guys Nah Mesis Mantap Si itu gak mau Ini dia geng Kalau misalnya Ada yang mau keju Ada yang mau mesis Ada yang mau susu kental manis Boleh boleh Nah Punya enang dapur kan gak diboleh semua Ditaruh di tupperware Nah ini buat di freezer Kalau besok-besok Kita mau ngeteh-ngeteh sore lagi Kita bikin tuh Dibadah